Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers teman-teman ya Oke jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal script ID ya CID lah buat kalian ya teman-teman ya jadi selama ini karena kalian pengen lihat gua bikin CID teman-teman Nah jadi disini aku mau berbagi script CID sebenarnya ini script CID nya udah lama tapi enggak tahu masih work it atau enggak teman-teman tapi disini aku mau kasih tau kalian gimana cara mengedit ininya akan ngedit port dari CID nya script CID nya karena seperti yang kita tahu ya teman-teman aku buka dulu bentar jadi eh kita masuk ke Chrome dulu ya seperti yang kita tahu kalau kita ketik growtopia growtop growtopia2 growtopia2 apa ya.com deh kayaknya ya aku lupa deh namanya bentar ya teman-teman aku lupa deh namanya growtopia apa-apa tadi pokoknya ada yang dia nggak bisa dibuka teman-teman tapi ada kita kesini aja ya konsol kode eh Google jadi disini aku udah siapin scriptnya eh gimana-gimanapun udah kita udah aku siapin teman-teman jadi yo kita bakal bikin ID ya teman-teman sebenarnya ini masih work it kalau menurut aku masih work it ke tergantung internet kalian aja teman-teman aja kamu tak aku masih work it sih kita open dulu nanti dia ada tulisan aktif Oke open editor kita peneditor top semua kita tunggu beberapa saat teman-teman di sini aku cuman bahas eh ininya aja ya bahas di bagian portnya aja teman-teman ya kalau kalian mau pengen download scriptnya kalian bisa aja cek di deskripsi aku udah aku taruh di situ jadi tenang aja buat kalian Oke eh sebentar tunggu sebentar ini kayaknya ada ada masalah sedikit Oke tunggu beberapa saat aja teman-teman Aduh lagunya ya sampai nunggu lama banget tuh buka editornya agak lama banget jadi aku udah download scriptnya itu dari Bang Enrico ya yang kalian bilang eh yang aku kemarin bilang kan aku udah pernah download nah ini nih goce ID nya ini ini yang scriptnya Nah tapi aku nanti fokusnya ke ini aja ya ke core ini bukan ke core ininya ya tapi ke bagian CPP botnya kalau nggak salah jadi kita lihatin aja ya teman-teman ya nih lama banget ya ini ini kejadian yang menurut aku tuh ganggu oke jadi kita bakal kesini ah kebagian CPP botnya temen-temen lagi kita Scroll ke bawah nah disini teman-temannya kalau kalian lihat kan kan ada ininya ya ada portnya Nah di sini kan ada bagian port nih kalau port defaultnya dia kayaknya eh for defaultnya dari Enrico kan ya beda gitu kan Nah jadi disini kita bakal bahas CPP botnya aja teman-temannya karena aku enggak mau berhubungan dengan pria akun pribadi aku jadi kita bakal jelasin yang cpp blog oke nah cc cpp port ini ya teman-temannya nih yang bagian ini ya oke nah ini yang defaultnya teman-teman kalau kalau defaultnya itu 17-19-8 ya kalau disini ya ya gitu lah pokoknya gitu nanti cara dapetin portnya gimana Bang cara dapetin portnya aku sekarang pakai Genta Hex jadi kalau kalian pakai Genta ya udah punya Genta ya kalian bisa pakai ini aku bentar aku mengandungin dulu yang ininya Hai ini aja lebih gampang gitu ya jawabannya ya Eh apa ya eh berarti skip aja deh eh oke 100-100-100 disini aku dapatnya teman-teman kenapa aku bisa masuk ke ininya ya ke sini dan ini kalau kalian klik auto port nah dia bakal muncul nih portnya gitu kan saya tinggal add aja port ini pindahkan ke sini teman-teman nanti secara otomatis dia bakal masuk login nah cara fungsinya itu ya ya bakal kayak gini teman-teman fungsinya itu pertama CD goc ID nah kalau udah gini cmod plus mc plus X terus apalagi ya yah aku lupa deng yah mau tutorial malah lupa kodenya ya eh c-mox oh eh build udah 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 ini build terus gini bikin jadi malah aku lupa deh nama kodenya Oke kita tunggu beberapa saat-saat teman-teman Iya kita jawab ya dan nanti kita bakal dulu ini nanti masuk sini oke Hai hmm tinggal tunggu beberapa saat aja sih hai hai oke tunggu lima detik teman-teman nah nah biasa lah ya oke oke kalau udah kayak gini teman-teman tinggal crit eh itu udah udah connect temen-temennya udah connect nah karena ya aku mau jelasin sedikit tahu kenapa aku nggak bisa lanjutin ini kalau udah kayak gini ini udah nge-stuck pastinya teman-teman yang punya ku nge-stuck di sini nge-stuck di sini karena ya Hai kartu aku kartu perdana aku itu kartu kuota aku yang sekarang aku pakai itu nggak bisa bikin ID teman-teman ya jadi makanya aku kadang ada subscriber akunannya Bang jual CID da Bang nggak bisa aku nggak bisa jual CID gitu karena kartunya itu enggak support dengan bikin ID gitu walaupun kita walaupun aku pakai VPN tetep kayak gitu teman-teman ya jadi ya Nah tuh udah bisa teman-teman sebenarnya udah bisa Nah kalau kalian mau dapat portnya ya kalian tinggal beli aja Gentahex nya ambil portnya aja gitu ya kalian tinggal klik auto port nanti keluar Nah nanti kalian tinggal pindahin aja ke si scriptnya gitu gampang kan oke thank you aku buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir dan next nanti kita bakal bahas-bahas lagi ke video bikinnya Oke see you the next time kita di video bikinnya bye 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 bye